Intro Livice yang telah mulai berkarya di Hollywood sejak tahun 2007 Sudah 10 tahun dan di tahun 2015 ya sempat merilis film berjudul Brush With Danger Nah itu gimana kisahnya sampai akhirnya bisa merilis film tersebut? Waktu itu perjuangannya cukup panjang karena belum ada portfolio bikin film Jadi kita mulai nulis skenario itu beberapa bulan dan mesti revisi sampai 32 kali Baru dinyatakan layak untuk di syuting dan setelah itu pun kita terus memoles Karena waktu itu untuk cari kru juga gak gampang Kita kan pengennya bekerja sama dengan kru yang udah experience Tapi mereka kan nanya what have you done? Belum baru mau bikin gitu kan Jadi mereka very picky, they're very picky Karena there's a saying you're only as good as your last job Jadi misalnya pernah bikin film yang terkenal Terus film yang terakhirnya kurang bagus itu namanya jadi kurang bagus gitu loh Makanya mereka hati-hati banget untuk milih proyek Jadi waktu itu untuk cari kru juga tantangan juga Dan akhirnya Brush With Danger masuk bioskop Baru itu Sampai akhirnya masuk juga Oscar nih ya film ini Iya waktu itu masuk seleksi nominasi piala Oscar Iya dan itu bagaimana rasanya kan saat itu termasuk wanita dari Asia Terus orang perempuan juga Dan masih muda Itu bagaimana rasanya saat itu? Itu kayaknya gimana ya Everybody in the crew was so happy Kayaknya tuh semua kerja keras kita bener-bener kebayar disitu gitu loh Dan capek semuanya hilang ya Dan waktu itu sejak masuk seleksi nominasi piala Oscar itu banyak pintu yang kebuka Istilahnya dulu nyari kru kan struggle banget Sejak itu kita bisa dapat berapa ratus per bulan itu kita dapat orang email berapa ratus orang pengen kerjasama gitu so Ya it really open a lot of opportunity Selain membuka banyak kesempatan pandangan orang terhadap LiveJM pun jadi berubah gak? Nginjak itu Karena kan sejak itu udah ada portfolio kalau ditanya pernah bikin film apa? Eh pernah bisa dicek gitu kan Bisa ditonton di bioskop bisa dilihat di ini Di mana di Amazon gitu kan Nah everything become very smooth after that Jadi pokoknya semuanya jadi semakin mudah nih ya karir kedepannya Dan selanjutnya apa nih perbedaan antara memproduksi film di Indonesia dengan di luar negeri? Yang saya lihat tuh terus terang di Indonesia saya masih harus banyak belajar ya mungkin baru tahu industri Indonesia 10-20% gitu Kalau di Amerika tuh production house itu memproduksi film Setelah itu diberikan ke distributor Distributor yang mendistribusikan, dealing dengan bioskop, dealing dengan TV, marketing gitu Nah kalau di Indonesia itu perbedaannya banget tuh Di sini PH tuh yang membuat film, mendistribusikan dan juga memarketingkan gitu Nah it's very different, like the industry is very different Itu sih yang aku lihat yang major banget perbedaannya Tapi ada pengalaman unik gak pas lagi memproduksi di luar negeri? Ketemu artis mungkin gitu? Kalau di sana kayak kemarin waktu acara Oscar ketemu sama Amy Adams sama Anna Kendrick gitu And they're very nice Seru banget ya Tapi apa nih pengalaman yang tidak terlupakan saat memproduksi film di luar negeri itu? Pengalaman yang gak terlupakan Pernah kita syuting satu adegan Dan kita membayangkannya it's a nice day Dua aktornya di taman gitu Terus tiba-tiba hujan deres Dan kita milih taman itu Kalau di film kan kita ngerekam audionya Kita milih taman itu karena gak banyak pesawat lewat Karena hujan semua pesawatnya di reroute ngelewatin atasnya taman itu So you can imagine it's raining, it's cold And it's very noisy like every, I don't know, every few minutes There's a plane passing and we're like, oh my gosh Agak ganggu juga nih ya Cuman akhirnya bisa dilalui juga Waktu itu kita masih bikin decision gitu loh Oke kita lanjut shooting atau enggak, nunggu hujan atau enggak Kalau kita cancel hari itu kan schedule-nya berubah kan Terus budget juga nambah gitu Tapi kalau kita terusin, kalau aktornya sakit susah juga gitu kan Dan kebetulan adegan itu dua lead aktornya lagi yang main gitu kan Aduh itu Itu tidak terlupakan lah ya pengalamannya Nah ini selanjutnya saya punya tantangan Jadi saya punya sejumlah foto di sini Nanti Libby bisa kasih tau kira-kira ketika melihat foto ini Orang ini cocoknya memainkan karakter apa Oke kita mulai dari pertama nih ya Yang pertama adalah Taraaa siapa coba ini Bruce Lee Apa nih karakter yang cocok buat Bruce Lee Saya terinspirasi Bruce Lee banget tuh Sebetulnya Ya kalau Bruce Lee action film ya Dan Bruce Lee tuh kalau main drama sangat berkarakter Jadi so I even enjoy like When he's acting in the drama scenes Oke pokoknya masih tetep buat film action nih ya yang cocok ya Action dan drama juga bagus kalau Bruce Lee Selanjutnya ini ada Oh Sandra Bullock Ini kayaknya kesukaannya Libby juga nih ya Iya Kesukaan Libby Sandra Bullock itu dia bagus kalau main agak tomboy gitu Terus Kalau little bit comedy is good too Oke ini emang cantik banget nih ya Sandra Bullock ini Dan selanjutnya kami juga ada Ah Kayaknya udah Itu siapa ya Udah kelotok banget ya Siapa ya itu Oh bahkan malah lupa Ini deket banget nih kayak sama Libby nih ya Siapakah Libby ini Ken Ceng adikku Ini adik kayak Libby nih ya Ini karakter apa nih yang cocok? Kalau Ken tuh dia cocok main Kalau misalnya agak-agak Karakternya tuh agak-agak Careless gitu Dia cocok sama obviously action Karena Ken juga waktu itu di Di tim DKI juga untuk kickboxing Dia memang atlet serius atlet kickboxing Emang jago bala diri juga nih ya Iya jago bala diri atlet Baiklah Ini sih emang ganteng banget ya Ini aktor kesukaannya Libby juga nih ya Iya ini I think good for drama action He's probably good at both ya Ini adalah Bradley Cooper nih ya Karakternya siapa nih yang cocok nih Kalau Bradley Cooper nih Heavy drama he's very good at acting Terus kalau action juga masuk juga Oke Kayaknya terakhir Wah kalau yang ini adegan nangis-nangis Kayaknya specialnya Oh cocok ya Cocok ya Jadi bisa nih ya kalau Hollywood nih ya Aduh jadi malo Jadi kalau ini bela diri gimana? Cocok gak bela diri? Bagusnya drama, nangis Terutama yang banyak nangis Kan udah latihan dari kita Ya cocoknya buat yang nangis-nangis Oke deh nanti Diajarin lah ya Apa namanya Acting sama Libby nih Kita akan lanjutkan lagi nih Perbincangannya Mengenai bagaimana Membawa Indonesia mendunia lewat film Tapi saksikan obrolannya sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih